Oke teman-teman sekarang saya di kediaman sahabat saya Ini adalah teman jadul saya ketika dulu hobi sekali berlatih pencah silat Bahkan kita pernah berlatih tengah malam Dari jam 8 sampai jam 11, kadang jam 12 itu masih berlatih di lapangan tempat saya bikin video itu Kalau mengingat masa lalu gimana? Kalau mengingat masa lalu itu momen yang tidak akan pernah terulang Tapi terekam dalam memori kita Jadi kalau kita ketemu kita selalu membicarakan masa lalu Dan itu membuat kita merasa mengingat keagraban kita Gini teman-teman kan dulu kita ini Seperti yang selalu saya bilang Kalau kita itu berteman carilah teman yang satu frekuensi Saya selalu memilih teman Dimana teman itu bisa mendukung apa yang jadi passion saya Contohnya saya cinta pencah silat Saya cari teman-teman yang juga satu hobi Ya kebetulan dia ini satu hobi dengan saya Sehingga sore kadang berlatih dengan saya di lapangan Malam berlatih lagi Bahkan kita itu bukan cuma berlatih jurus Separing sampai tengah malam Dulu aja ya? Iya dulu gitu Kenapa sekarang passion kita mulai berbeda? Nah sekarang Mas Hadi ini bukan lagi seorang pesilat Tapi seorang guru Dan juga apa kalau bisa dijelaskan Terapis bekam sama rukyah Nah terapis bekam dan rukyah Rukyah ini juga sebagian yang saya suka Kenapa? Ini kalau rukyah itu lawannya dari ilmu-ilmu klinik Lawannya dari ilmu-ilmu sihir Karena perdukunan Karena saya sendiri sangat benci dunia perdukunan Benci dunia sihir dan lain sebagainya Jadi gimana awal mulanya itu bisa Bekam Sampai rukyah itu gimana? Awalnya saya waktu kuliah Ada teman saya untuk Apa namanya Mengajak saya untuk rukyah Rukyah Masal waktu itu Terus setelah saya ikut acara rukyah Masal Ada orang yang keserupan Mau mukul pemateri waktu itu Pematerinya guru saya sendiri Ustadz Alvan Benofi Selaku DPW KHI Jawa Timur Dan pada waktu itu Saya tertarik coy Tertarik saya ingin hebat seperti beliau Setelah saya belajar kepada beliau Ternyata ilmu rukyah ini mudah Awalnya saya pikir Awalnya itu harus bertapa Harus berpuasa Harus semedi Harus dirakat Ternyata pada waktu saya belajar Kita diajarkan untuk Paham tentang ilmu akidah Ilmu tauhid Masya Allah betul Terus saya diajari ayat-ayat Al-Quran Ayat-ayat Rukyah Pada waktu itu Dan pada waktu saya yang rukyah Saya hanya diberikan saran seperti ini Pertama saya yang rukyah Mas Hadi Yakin Percaya Dan Baca Al-Quran ayat Rukyah Nah teman-teman Kenapa ini juga Ini terkhusus kepada murid-murid saya Kenapa di anggaran dasar PSGI Ada Ilmu tentang ketauhidan Ini adalah bagiannya Lanjutkan Jadi pada waktu itu Ada orang yang Terkena gangguan Terus saya baca ayat suci Al-Quran Pada waktu itu reaksinya luar biasa Orang ini kepanasan Dan Meminta pertolongan agar saya tidak melanjutkan membaca Al-Quran Saya kaget Padahal saya kan Tidak tirakat Tidak apa ya Ternyata pada hakikatnya Al-Quran itu bisa Membedakan hak sama yang batin Jadi apa Wana zilum Al-Quran imahu wa shifa Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai obat Sebagai penawar Dan penyembuh Jadi itu memang sudah menjadi dalil Untuk rukyah itu sendiri Jadi kalau ada orang dibacakan Al-Quran Dan orang itu ada reaksi Maka dipastikan Orang itu ada gangguan Jadi luar biasa Pengalaman saya di rukyah Luar biasa Dan saya belajar bekam ini pun awalnya dari rukyah Nah nyambungnya Nyambungnya antara bekam sama rukyah ini Apa Coy Kan awalnya dari rukyah Ini berkembang ke bekam gimana ini Jadi yang namanya syaitan itu tidak suka Yang sunnah-sunnah Sedangkan bekam ini adalah sunnah Yang diturunkan oleh Rasulullah S.A.W Dan pada waktu itu Ada orang yang gangguan Dan pada waktu itu Saya sudah tahu bekam Dan pada waktu itu Salah satu pengobatan Bagi orang yang ingin sembuh Dari penyakit non-medis Atau gangguan syaitan Dari bangsa jin Adalah dengan cara berbekam Karena syaitan itu Berjalan di aliran darah Jadi kalau kita mengambil Titik-titik Tempat sarannya syaitan Yang ada di tubuhnya Maka dibastikan Syaitan itu akan keluar Dengan keluarannya darah Atau syaitan itu Akan berontak Dan keluar dengan sendirinya Allah wa'alam Jadi setelah itu Baru saya dalami ilmu bekam Saya ikut sekolah Di S.A.M Sekolah Herbalin Muslim Dan sekarang masih Sekolah Sebenarnya Jadi agar Bekam ini Tambah berkembang Iya betul Dan yang perlu diketahui juga Bekam ini Adalah Sunnah Yang mana Rasulullah pada waktu Isra' mirad Malaikat mengatakan Kepada Rasulullah Agar umat Rasulullah Berbekam Oke Jadi Malaikat siapa yang Memerintahkan Allah Iya Jadi ini bekam Adalah perintah Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Agar disampaikan kepada Umat Betul Jadi kalau kita Bekam Karena cinta Kepada Sunnah Rasulullah Insya Allah Selain kita dapat sehat Dapat pahala Iya Makanya saya mau bekam Oke coy Bisa kita mulai nih Bekam Kita mulai ya Oke teman-teman Sebenarnya Saya datang kesini Untuk bernostalgia Sudah bernostalgia Dari kemarin Tapi banyak yang kurang Karena Dua hari lagi Saya berangkat ke Jakarta Tidak langsung ke Jakarta Tapi masih mau ke Gresik Dan lain sebagainya Untuk silaturahmi Ke Pendekar Tanah Jawa Baik Agenda kita kali ini Yaitu Bekam Kita mulai aja Siap Ini Mak saya Agak ini Agak keringking Cuy Jadi Bekam ini Hijamah Iya Sama Bekam sama hijamah Sama Namun hijamah ini Berasal dari bahasa Arab Itu artinya adalah Pelepasan darah kotor Dan menurut Ibnu Sina Waktu terbaik Untuk berbekam Itu adalah Pukul Dua Bukul dua Sampai jam tiga Sore Berarti tepat ini Pas waktunya Memang saya minta Jam sekarang kan Kenapa? Karena pada waktu Waktu itu Pembuluh darah itu Mengembang Dan darah kotor Pada waktu itu Akan dikeluarkan Oke kita mulai ya Saya agak merengis ini Kalau masalah Saya pakai dulu Ice cream Jai Jujur merengis ini Merengis ya Bismillah Oh Belum 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 Amat tapi Jai Insya Allah Ini kapan yang mau di Ini Jai Yang pertama kan Kita kop dulu Agar Apa namanya Kulit mengembang Pori-porinya kebuka Posisi otak harus gimana Harus gerai Santai Santai Relax ya Santai Relax Jujur teman-teman Ini pertama Ini saya bekam Agar pernah bekam Apa itu Jai Belum Jai Yang pertama ini Adalah bekam seluncur Jadi Ini membuat badan hangat Karena Kalau badan dingin itu Kurang baik untuk dibekam Kenapa Kenapa Jai Jadi harus dihangatkan dulu Jai Tarik lagi Jai Ini memang Hukum wajib ya Ini ya Apa Jai Kenapa Kalau bekam harus Duduk Apa bisa Tiduran Bekam tuh Bisa duduk Bisa tidur Tapi lebih maksimal Kalau kita itu Berbekam Posisinya duduk Kenapa Dan Lebih Baik duduk Memang Tapi kalau tidur Biasanya Kelebihannya Itu kita Lebih relax Soalnya Kalau kita Posisinya duduk Darah kan Keluarnya mudah Mengalir ke bawah Tapi kalau kita tidur Darah kan keluarnya Ke atas Jadi kurang maksimal Keluarnya Jadi bedanya Kalau bekam duduk Sama bekam tidur Darahnya itu lebih banyak Kalau kita Posisi duduk Sudah cukup ya Ini baru di Seluncul Ada berapa Tahap Oke Kita kusihkan dulu Setelah itu kita Bismillah Bismillah Untuk sementara Saya ambil 5 dulu 5 apa? 5 titik Ini biar kenapa yang? 5 titik Ya Biasanya Kalau saya sendiri Bagi Orang yang Baru pertama Bekam Itu saya tidak berani ambil banyak nih saya kan ini apa namanya belum cek tekanan darahnya Mas Heri gitu kan terus saya belum tahu juga darahnya rendah atau normal kalau rendah udah rendah yang kau darah rendah pengambil kalau dipaksakan bisa pingsan biasanya kalau kulit laki-laki waktu bekam seperti ini itu 5 sampai 7 sampai 10 menit kalau perempuan kan kulitnya lebih sensitif lebih tipis biasanya itu 5 sampai 7 menit baru ditusuk ditusuk bukan diiris hijama atau bekam itu kan artinya sayatan biasanya kalau di zaman dulu kan disayat sekarang juga ada sayatan dengan menggunakan silet ini ditusuk pakai jarum sama saja Intro Kesimpulannya dari bekam ini Badan jadi enteng Enak gitu ya Ini mungkin pertama kali saya bekam dan ke depan Saya akan rutin untuk berbekam Karena sebagian dari sunnah dan juga untuk kesehatan Kalau mas Pras ingin merutinkan bekam Itu bisa setiap bulan Setiap bulan ya Misalkan lebih dari satu bulan Tidak jadi masalah Tapi kalau pengen rutin satu bulan Biasanya ada tanggal-tanggal sunnah Tanggal-tanggal sunnah itu Biasanya tanggal 17, 19 Sama 21 Hijriah Itu adalah bulan sunnah Untuk berbekam bagi umat muslim Biasanya ada hadis juga Yang meriwatkan bahwasannya Barang siapa yang bekam di tanggal itu Itu ada kesembuhan Jadi lebih pastinya juga kurang Afal ya hadisnya Tapi sunnahnya di tanggal 19, 21 Hijriah Dan yang perlu diperhatikan juga Biasanya dalam membekam Bagi teman-teman semuanya Kepala grafis Baik itu medis maupun non-medis Yang perlu diperhatikan itu adalah Sterilisasi alat bekam Oh kebersihan Kebersihan Biasanya kalau saya Saya karena gak punya alat sterilnya Itu biasanya cara untuk Mensterilkan itu Yang pertama itu Saya dicuci dulu Pake sunglet Setelah itu Saya rendam Pake air panas Iya Pake air panas Yang Ya sampai mendidih Baru setelah itu Saya bersihkan lagi Baru Saya anggap Gunakan Untuk jarumnya juga Biasanya Setiap pak Sudah satu kali dipakai Kan tadi punya maspras Jarumnya itu Maka jarum itu Saya buang Tidak saya pake lagi Oke Dan biasanya jarum itu Saya kumpulkan jadi satu Ada wadah tempatnya tersendiri Biar itu tidak Apa ya Tidak mengenai orang Kalau dibuang sembarangan Oke Dan juga buat Darahnya tadi SOP nya Itu dibakar Atau dipendam Jadi jangan sampai Kita buang di sungai Karena apa Karena itu adalah Bakteri Itu adalah Apa ya Kuman Itu adalah penyakit Jadi kalau kita buang sembarangan Takutnya malah Menyebar Iya Jadi harus dikubur Paling tidak ya Kubur atau dibakar Dibakar Jadi mudah-mudahan Umat Islam Lebih paham tentang Sunnah bekam Kebersihan Tentang hijam Tentang bekam Oh iya tentang bekam Agar Selain daripada Kita mengamalkan Sunnah Rasulullah Kita juga Menjaga kesehatan kita Wah mantap Betul Jadi nilai positifnya Banyak ini ya Apalagi kita sebagai Praktisi Beladiri Sebagian dari Kewajiban lah Bukam ini Biar Sunnah Biar tambah Bugar juga Bagi beladiri Kesehatan itu Nomor satu Nomor satu Selain makan Oke mungkin itu saja Yang ingin kami bagikan ya Dan juga saya bangga Ini punya temen Bisa bekam Bisa rukyah juga Padahal Terutama saya yang sangat bangga Punya temen Yang bisa Apa namanya Mewarisi kemampuannya Ya Alhamdulillah Kita sama-sama bergerak Di bidang Tauhid lah Saya dibeladiri juga Menyebarkan tauhid Mas Hadi juga Demikian Jadi Jiwa kita masih tetap sama Seperti yang dulu Meskipun Setelah beberapa tahun kemudian Jiwa silatnya Mas Hadi Luntur ya Oke temen-temen Semoga ini bisa Motivasi kalian semua Dan juga Motivasi kita semua Untuk tetap Bergerak Sesuai dengan Nilai tauhid Dan Tetap positif Sehat Sama-sama Sama-sama Samaid